Unrivalet Medicine God Season 67 Bab 671 Provokasi Terbalik Cahaya putih, cepat mundur. Tanpa waktu untuk berpikir banyak, sosok Yeyuan mundur eksplosif. Reaksi white light juga tidak lambat, mengikuti Yeyuan dan mundur. Sangat jelas, target orang itu adalah pohon roh azure. Kekuatan orang itu terlalu kuat. Hurong dan yang lainnya juga tidak berani berbenturan langsung dengannya, dan mereka juga memilih untuk saling menyerah. Di depan pohon roh azure, sosok perlahan muncul. Ketika Hurong dan yang lainnya melihat kedatangan, wajah mereka semua sangat berubah. Hahaha, sulit bagi beberapa dari kalian. Hadiah ini tidak buruk, aku akan menerimanya, kata orang itu sambil tertawa lebar. Peng Tian, kamu sangat tercelah. Hurong membara dengan amarah. Kedatangan itu tidak lain adalah tepatnya kepala klan-kepala klan Gunung Seribu Gunung, Peng Tian. Orang ini sebenarnya bersembunyi di dekat sana sepanjang waktu. Setelah menunggu Yeyuan mereka semua untuk berhasil, dia kemudian merebut pohon roh azure dengan momentum sekuat guru tiba-tiba guntur yang tidak ada waktu untuk menutupi telinga. Peng Tian berkata dengan wajah senang, tercelah. Objek spiritual di bawah langit, yang ditakdirkan mendapatkannya. Sangat jelas, kalian bukan yang ditakdirkan. Saat dia mengatakan ini, tatapannya benar-benar memandang ke arah Yeyuan dan berkata, Wah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Untuk benar-benar benar-benar menahan pohon roh azure. Tapi kamu tidak akan pernah berpikir bahwa tindakanmu akan menjadi pernikahan orang lain berpakaian, kan? Hahaha. Berbicara tentang bagaimana dia senang dengan dirinya sendiri, Peng Tian tidak bisa menahan diri untuk tertawa terkekeh-kekeh. Hurong dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat buruk. Pendaratan pohon roh azure ini di tangan Peng Tian, Hu Yan pasti sudah mati. Hasil ini adalah apa yang tidak dapat mereka tanggung. Wajah Yeyuan tidak memiliki ekspresi yang terlalu sedih, tetapi dia bertanya dengan tenang, Kelan kepala Peng Tian, perencana bagus. Kamu mengagumi kamu. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu tahu bahwa aku bisa menahan pohon roh azure. Peng Tian berkata dengan gembira, Aku pada awalnya juga tidak sepenuhnya yakin. Tapi waktu yang kamu muncul terlalu kebetulan. Datang ke Kelan Harimau Dark Vien pada saat ini, tujuannya hanya bisa menjadi pohon roh azure. Meskipun kekuatanmu adalah sedikit, Anda dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi ajaib dan pasti memiliki area yang melebihi yang lain. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membiarkan Anda mencobanya. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar berhasil. Bahkan jika Anda tidak berhasil, dengan Kelan Harimau Dark Vien menjadi makanan meriam bagiku juga tidak buruk. Hahaha. Peng Tian jelas telah mengetahui aktivitas Dark Vien Tiger Clan sejak lama. Namun, Kelan Harimau Dark Vien masih berpura-pura menjadi misterius. Itu hanya lelucon. Yeyuan berkata sambil tersenyum, Sepertinya Anda mengirim Peng Hai ke Kelan Harimau Dark Vien dan memuaskan setiap permintaan saya untuk menurunkan penjaga kami, kan? Dan beberapa tahun ini, Anda sebenarnya sudah lama menyelidiki situasi Kelan Harimau dengan jelas dalam kegelapan. Menghentikan pasukan dan tidak bergerak selama ini adalah karena kamu tidak percaya diri dalam berurusan dengan pohon roh azure, jadi kamu ingin membiarkan Kelan Harimau menyerang di depan menjadi makanan ternak meriam. Peng Tian berkata dengan tawa nyaring, Haha. Kamu, bocah ini, terlalu pandai. Apa yang kamu katakan sangat akurat. Orang tua ini adalah sosok setenar huyan di wilayah Dongming ini. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak menjadi cocok untuk Hurong, orang bodoh ini. Orang ini menganggap dirinya pintar dan menggunakan segala macam tindakan untuk menipu Kelan Rock, dan bahkan berpikir bahwa rencananya mulus. Tetapi dia tidak tahu bahwa aku hanya bertemu satu tipu muslihat dengan tipu muslihat lain, membiarkan Kelan Harimau menjadi kambing hitam, itu saja. Mendengar kata-kata Peng Tian, dan ekspresi Hurong jelek sekali. Sepuluh tahun ini, dia tidak berusaha. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, ia benar-benar menjadi badut. Sekarang itu tidak cukup sukses sepenuhnya, bagaimana dia bisa layak kepala Kelan Huyan. Setelah Peng Tian memperoleh pohon roh azure, ia terikat untuk menerobos ke tingkat tujuh. Pada saat itu, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya di seluruh wilayah Dongming. Ketika pikirannya sampai di sini, Hurong bahkan memiliki niat untuk bertarung sampai mati. Jika hasil akhirnya adalah penghancuran Kelan Harimau, maka dia adalah pendosa abadi seluruh Kelan Dark Vientiger. Kelan Hed, Peng Tian memang mengesankan. Benar-benar memperhitungkan segala kemungkinan yang ada. Namun, kehidupan kecil Peng Yun, mungkinkah kamu tidak peduli? Ye Yuan berkata dengan napas emosional. Peng Tian berkata dengan mendengus dingin, selama aku menerobos ke tingkat tujuh, apa yang diperhitungkan cedera Yun Er? Selanjutnya, apakah menurutmu itu masih terserah padamu saat ini? Nak, serahkan pil obat. Ye Yuan menatap Peng Tian dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, jika aku tidak menyerahkannya. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tidak akan bisa berdoa seumur hidup atau memohon kematian. Peng Tian mengancam. Seperti itu? Ya, sepertinya aku harus menyerahkan apapun yang terjadi. Cukup omong kosong. Cepat serahkan. Ye Yuan terlihat tidak berdaya dan mengeluarkan dua pil obat dari cincin penyimpanannya. Justru mereka yang tersisa untuk merawat Peng Yun. Peng Tian melihat Ye Yuan tunduk, wajahnya tanpa sadar menunjukkan senyum puas dan mengulurkan tangannya sebagai persiapan untuk menerima pil obat. Ye Yuan mengangkat tangannya tetapi tidak membuang pil obat keluar. Tangan kanannya tiba-tiba mengepal, memegang dua pil obat di tengah telapak tangannya, dan meremasnya beberapa kali dengan keras. Ye Yuan tersenyum di wajahnya saat dia menatap Peng Tian. Perlahan-lahan membuka tangannya, angin sepoi-sepoi bertiup. Gumpalan bubuk pergi bersama angin. Ye Yuan menghancurkan pil obat seperti ini. Hurong dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat situasi dan diam-diam berpikir pada diri sendiri bahwa Ye Yuan memang berani, untuk benar-benar berani memprovokasi Peng Tian saat ini. Senyum Peng Tian membeku di wajahnya. Tangan yang terulur itu sangat canggung, mengepal menjadi kepalan tangan, menampilkan kemarahannya saat ini. Anak baik-baik saja, kamu berani membodohiku, Peng Tian menggertakan giginya saat mengatakannya kata demi kata. Ye Yuan tersenyum tanpa peduli dan berkata, Tuan kecil, aku, punya masalah, yaitu aku bisa dibujuk dengan alasan tetapi tidak takut dengan kekerasan. Jika Anda berbicara dengan baik, Tuan kecil ini mungkin hanya memberi mereka jika suasana hati saya berubah. Senang, tapi sikapmu membuatku sangat tidak senang. Hahaha, sudah sangat lama sejak seseorang berani berbicara dengan kepala klan ini seperti ini. Nak, kau hebat. Karena kamu berani mengatakannya, kamu mungkin memiliki semacam pemahaman tentang apa yang akan terjadi, kan? Peng Tian tertawa karena sangat marah. Ye Yuan memiliki tatapan kosong ketika dia berkata, memahami. Pemahaman apa? Pemahaman Tuan kecil ini, saya, sangat terbatas dan tidak dapat memahami kata-kata Anda. Tidak bisa mengerti, kan? Maka kepala klan ini akan membiarkan kamu mengerti apa yang disebut pemahaman sekarang. Selesai berbicara, aura seluruh orang Peng Tian langsung naik ke puncak, menghancurkan ke arah Ye Yuan dengan cara yang menghapus langit dan menutupi bumi. Peng Tian saat ini sudah sangat marah. Kegembiraan mendapatkan pohon roh azure benar-benar tersapu oleh tindakan Ye Yuan. Telapak tangannya menamparkan Ye Yuan. Telapak tangan ini bisa menumbangkan gunung dan menjungkirkan lautan selama seluruh proses, menampilkan kekuatan puncak TR-6 Demon sepenuhnya. Gerakan telapak tangan ini, Peng Tian tidak menahan sedikitpun. Dia ingin menghancurkan Ye Yuan menjadi ampas, hanya kemudian itu bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Terhadap tindakan Peng Tian, Ye Yuan tampaknya tidak melihatnya dan tidak memiliki niat untuk menghindari sama sekali. Tepat saat telapak tangan Peng Tian hendak menamparkan, kulit kepalanya tiba-tiba terasa gatal. Semua pori-pori di tubuhnya bergetar. Perasaan bahaya ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Saat itu, serangan yang lebih keras datang dengan lolongan, mengarah tepat ke tengah punggung Peng Tian. Meskipun Peng Tian memiliki punggung menghadap serangan ini, dia bisa merasakan bahwa serangan ini benar-benar dapat memberikan kerusakan yang mematikan padanya. Aura itu bahkan di atasnya. Bagaimana bisa Peng Tian masih peduli berurusan dengan Ye Yuan? Dia segera mendorong garis keturunan Kun Peng ke batas, ingin menerima serangan ini. Saat ini, ketergantungan terbesar Peng Tian adalah kecepatannya. Dia ingin menggunakan kecepatan untuk menerima serangan ini. Kecepatan serangan itu sangat cepat. Itu tiba di punggung Peng Tian dalam sekejap mata. Tetapi kecepatan reaksi Peng Tian tidak bisa dikatakan tidak cepat. Sosoknya sudah dengan kabur menghilang dari tempatnya. Namun, tepat pada saat ini, kekuatan aneh diserang oleh kejutan, dan itu benar-benar membuat sosok Peng Tian mandek untuk sedikit waktu. Bab 672 banding 672. Gemuruh. Waktu singkat ini sudah cukup. Serangan itu membuatnya tepat pada waktunya saat ini, membanting tepat ke punggung Peng Tian. Peng Tian meludahkan seteguk besar darah dengan batuk, sosoknya terbang ke depan seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tapi Ye Yuan tidak menoleh untuk melihat penampilan buruk Peng Tian tetapi melihat ke arah sosok yang berdiri di samping pohon roh azure saat ini. Di sana berdiri seorang pria parubaya yang bertubuh kekar dengan janggut penuh di wajahnya, tampak menakjubkan. Ye Yuan belum berbicara ketika Hurong dan yang lainnya berteriak kaget. Kakak Hu Yan. Kepala klan Hu Yan. Tuan Hu Yan. Kamu, kamu baik-baik saja, benar-benar hebat. Pria parubaya kekar ini sebenarnya kepala klan-klan Dark Vientiger, Hu Yan. Ini benar-benar belalang menguntit jangkrik, tidak menyadari lubang di belakang. Peng Tian tidak pernah bermimpi bahwa Hu Yan akan benar-benar muncul di sini dalam kondisi sangat baik. Tanpa Hu Yan, Peng Tian adalah eksistensi paling kuat di wilayah Dong Ming. Sepuluh tahun ini, di bawah pengaruh halus, Peng Tian menganggapnya seperti ini. Jika tidak demi mendapatkan pohon roh azure, bagaimana dia bisa menunggu dengan sabar sampai sekarang? Hanya dengan cara ini, menurunkan kewaspadaan seseorang dengan pikiran Peng Tian tidak dapat dihindari. Terutama setelah mendapatkan pohon roh azure, Peng Tian puas dengan kesuksesan. Bagaimana dia masih bisa mengambil tindakan pencegahan? Oleh karena itu, serangan menyelinap Hu Yan berhasil. Sebenarnya, itu juga tidak dianggap sukses. Jika tidak ada bagian terakhir Ye Yuan di sana, bahkan jika Peng Tian terluka, itu tidak akan terlalu parah. Ye Yuan bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk melihat dan juga tahu bahwa pukulan Hu Yan ini sama sekali tidak ringan. Bahkan jika Peng Tian tidak mati, dia juga tidak bisa merangkak dengan kakinya. Serangan orang ini bukanlah jenis kejam yang biasa. Tentu saja, mengenai Peng Tian, Ye Yuan tidak memiliki kesan yang baik juga, dan jelas tidak akan memiliki belas kasihan padanya. Hu Yan berkata dengan dingin, Hurong, ini sulit bagimu beberapa tahun ini. Hanya satu kalimat, membuat air mata Hurong mengalir di wajahnya yang sudah tua. Dia merasa bahwa upaya yang dikeluarkan beberapa tahun ini semuanya sepadan. Selama ini, Hu Yan telah menjadi pilar spiritual klan Harimau Darkvian. Bahkan ketika dia tidak punya berita selama 10 tahun, poin ini juga tidak berubah. Saat dia muncul, Hurong merasakan beban berat di bahunya terangkat sepenuhnya. Karena Hu Yan adalah tulang punggung klan Harimau. Selama kakak Hu Yan baik-baik saja, apa yang dihitung dari sedikit kesulitan ini? Hurong berkata sambil menangis. Hu Yan memberinya senyum yang membesarkan hati, tapi tatapannya berbalik ke arah Ye Yuan. Benar-benar sangat menarik. Begitu banyak pakar tingkat 6 yang hadir semua tidak mendeteksi keberadaan saya. Anda, seorang seniman bela diri tingkat 4 yang lemah, benar-benar bisa merasakan saya. Hu Yan bertanya pada Ye Yuan. Ye Yuan tanpa ekspresi dan tidak memiliki niat untuk merespons. Dia juga membangkitkan semangatnya. Sangat jelas, untuk berbicara tentang orang yang paling licik, itu tidak lain adalah Hu Yan. Peng Tian bukan seorang individu dengan reputasi yang tidak pantas tetapi dimainkan oleh Hu Yan di telapak tangannya. Dia kekurangan kekuatan terlalu banyak. Selanjutnya, Ye Yuan menemukan bahwa kekuatan Hu Yan tampaknya bahkan di atas kekuatan Peng Tian, sudah menyentuh ambang TR7. Dalam keadaan di mana kekuatannya lebih kuat dari pihak lain dan masih menunggu dengan sabar sepanjang waktu sampai sekarang, menunggu ketika penjaga Peng Tian berada di titik terendah untuk bergerak, kedalaman rencananya dapat dilihat secara sekilas. Terhadap orang seperti itu, Ye Yuan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan pencegahan. Mungkin dia masih tertawa dan berbicara dengan Anda pada saat sebelumnya, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba akan melakukan gerakan pembunuhan. Orang seperti itu, Ye Yuan tidak merasa bahwa cahaya putih bisa memastikan keselamatannya. Tapi Ye Yuan memang menemukan keberadaan Hu Yan sejak lama. Mengabaikan jiwa surgawinya menjadi kuat, berada di bawah jantung seperti alam jantung monolit selama ini, segala sesuatu di sekitarnya sepenuhnya dikendalikan di bawah kendali. Meskipun Hu Yan bersembunyi sangat rahasia bahwa bahkan Peng Tian tidak mendeteksi, Ye Yuan telah lama menyadari bahwa ada keberadaan yang sangat kuat di sekitarnya. Melihat penampilan Ye Yuan yang waspada, Hu Yan tersenyum dan berkata, Santai sedikit. Tidak perlu terlalu gugup, Anda adalah saudara laki-laki Tiger Lord, jadi tentu saja teman Clan Tiger Dark Vian saya juga. Untuk dapat menangkap pohon roh azure hari ini, itu semua berkat kamu juga. Arti dalam kata-kata Hu Yan sebenarnya ingin langsung mengambil pohon roh azure untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki niat mencari pendapat Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan tidak terkejut, Hu Yan telah merencanakan selama bertahun-tahun. Bukankah tujuannya demi pohon roh azure? Baginya untuk menyerahkan pohon roh azure tanpa keraguan, itu jelas mustahil. Aku sangat penasaran. Menurut Urayan Hurong, kamu seharusnya terkena racun jiwa tanpa jejak pada saat itu. Tapi melihat penampilanmu, bukan hanya surgawimu tidak memburuk, kekuatanmu maju selangkah lebih maju sebagai gantinya. Mungkinkah Anda hanya melakukan pertunjukan untuk klan Anda untuk melihat saat itu, dan tujuannya adalah untuk melibatkan Peng Tian di dalam, untuk membiarkan dia menjadi ujung tombak serangan untuk Anda. Ye Yuan tiba-tiba berseri-seri dan berkata. Hu Yan tidak memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia mendengar. Tapi sinar cahaya dingin melintas melewati matanya. Kata-kata Ye Yuan memiliki beberapa motif tersembunyi. Mereka jelas mendorong irisan pada hubungan antara dia dan klannya. Memang, setelah Hurong dan yang lainnya mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah mereka semua berubah, mengungkapkan ekspresi rumit di wajah mereka. Kata-katamu hanya setengah benar. Aku memang berencana membuat Peng Tian menjadi ujung tombak serangan untukku. Tapi aku juga memang terkena racun jiwa jejak saat itu. Hanya saja aku sendiri tidak berharap entah itu bukan hanya apakah saya menarik, kekuatan saya bahkan maju selangkah lebih maju karena penganiayaan racun jiwa tanpa jejak. Proses ini berlangsung selama kira-kira empat tahun. Dalam empat tahun ini, saya menderita penderitaan menyiksa jiwa surgawi setiap hari. Menjadi hari-hari kegelapan tanpa matahari, Hu Yan menjelaskan. Mendengar penjelasan Hu Yan, Hurong dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi lega dengan sangat cepat. Kepala klan Hu Yan, kami semua yang tidak mampu dan tidak memiliki cara untuk membantu Anda. Ya, kami menggunakan waktu 10 tahun untuk meletakkan arai pemenjaraan naga roh kayu. Tidak menduga bahwa pada akhirnya, kami masih bukan pertandingan pohon azure spirit. Kaka, Hu Yan, aku. Setelah serangkaian kata-kata, Hurong dan yang lainnya semua sangat mengutuk diri mereka sendiri. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin di dalam hatinya. Metode orang ini untuk memenangkan hati orang-orang sangat mengesankan. Hanya saja kata-kata Hu Yan, Ye Yuan tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Mungkin benar bahwa Hu Yan terkena racun. Tapi itu pasti tidak separah yang dibayangkan. Kecakapan dari racun jiwa jejak, Ye Yuan benar-benar jelas. Bahkan jika Hu Yan adalah pembangkit tenaga listrik TR6, jika dia diracuni secara menyeluruh, dia tidak akan bisa bertahan. Menghabiskan empat tahun hidup dalam kegelapan tanpa cahaya, kata-kata ini hanya bisa menipu Hurong, para pemula yang naif ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Hu Yan tidak diracuni secara mendalam. Meskipun sejumlah kecil racun jiwa jejak sangat kuat, Hu Yan maju selangkah lebih maju karena titik balik ini adalah sesuatu yang terjadi tanpa usaha ekstra. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, Hu Yan pasti sudah serak sejak dulu. Tapi Ye Yuan tidak berencana mengekspos Hu Yan, karena dia tahu bahwa ini sama sekali tidak ada artinya. Ini menabur perselisihan yang dia gunakan sekarang, tujuannya hanya untuk melihat karakter Hu Yan. Seperti yang diharapkan, sangat munafik. Tidak masalah, kalian sudah melakukannya dengan cukup baik. Kerja kerasmu beberapa tahun ini, aku sudah melihat semuanya. Sungguh, terima kasih banyak sekali. Baiklah, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita bicara lagi setelah kembali ke klan. Seperti yang dikatakan Hu Yan, dia baru saja akan pergi mengumpulkan pohon roh azure. Tapi Ye Yuan berteriak sebelum waktunya, kepala klan Hu Yan benar-benar tidak sopan. Hurong dan aku sudah lama bersepakat. Pohon roh azure ini milikku. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu pengaturan ini. Bab 673. Satu kalimat, dan atmosfer yang baru saja meredah segera menjadi ledakan berbahaya lagi. Kata-kata Ye Yuan bisa dikatakan menyentuh titik sakit. Itu hanya untuk Ye Yuan, pohon roh azure adalah item yang menyelamatkan jiwa Yue Mengli. Dia sangat bersikeras. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Hu Yan berubah dingin. Anak muda, aku sudah memberimu jalan keluar. Apakah kamu menolak wajah saat itu diberikan di sini? Hu Yan berkata dengan suara dingin. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, heh, memberiku jalan keluar. Maksud klan Head Hu Yan adalah untuk mengingkari perjanjian. Jadi bagaimana jika mengingkari perjanjian? Hurong juga bukan kepala klan. Kesepakatannya denganmu secara alami tidak masuk hitungan. Lagi pula, waktu dan tenaga yang dikeluarkan klan Harimau Gelap Dark Vian untuk pohon roh azure sudah tak terhitung. Apa hak anda untuk menuntut pohon roh azure? Di sampingnya, cahaya putih dengan serius tidak bisa terus mendengarkan. Dia mencela, Hu Yan, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku akan memberitahumu apa hak kakaku untuk berani meminta pohon roh azure. Tanpa kakaku yang mengambil tindakan, lupakan bahwa kau bersiap selama 10 tahun, bahkan jika anda bersiap selama 100 tahun, anda bisa melupakan menundukan pohon roh azure juga. Satu kalimat, diucapkan sampai Hu Yan terdiam. Dia berani memeras pohon roh azure masih mengandalkan bahwa kekuatannya pada akhirnya kuat, dan dia merasa bahwa Ye Yuan tidak berani membuat suara. Namun, begitu Ye Yuan mengeluarkan suara, alasannya tidak ada pijakan. Alasannya persis seperti yang dikatakan White Light. Pohon roh azure ini ditundukkan oleh Ye Yuan. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Harimau Dark Viannya sama sekali. Bahkan Hurong, beberapa dari mereka, hanyalah peran pendukung saja. Hu Yan menarik wajah panjang dan berkata, Tuan Harimau, jangan lupakan identitasmu. Nada dasar yang ingin diungkapkan Hu Yan dalam kata-katanya adalah, Anda adalah anggota klan Harimau. Mengapa Anda membantu orang luar? Hanya saja kata-kata cahaya putih tadi sudah dikatakan dengan sangat kejam. Hu Yan tidak bisa mengatakan dengan belak-belakan. Siapa yang tahu bahwa cahaya putih tiba-tiba melontarkan senyum cerah dan berkata, saya tidak melupakan identitas saya. Saya kakak laki-laki kakak saya. Poin ini tidak akan pernah berubah sampai akhir hidup saya. Memang benar bahwa cahaya putih berasal dari ras Harimau. Tetapi pada titik terendahnya, ketika dia paling membutuhkan bantuan, di mana ras Harimau. Jika bukan karena Ye Yuan, dia akan lama menjadi makanan seven-colored flowing cloud python di perutnya. Bagaimana mungkin masih ada keturunan binatang surgawi yang kuat ini, cahaya putih, hari ini? Bisa dikatakan bahwa semua yang ada di White Light hari ini semuanya diberikan oleh Ye Yuan dan bukan ras Harimau. Beberapa tahun ini, White Light dan Ye Yuan saling bergantung untuk bertahan hidup. Dia sudah lama memperlakukannya sebagai kerabatnya sendiri. Lupakan bahwa klan Harimau Dark Vian hanya ras yang lebih rendah dengan garis keturunan tipis, bahkan jika ras Harimau putih yang sebenarnya ada di sini, White Light juga akan memilih untuk berdiri di sisi Ye Yuan tanpa ragu-ragu. Ekspresi Hu Yan menjadi semakin jelek. Tindakan White Light tidak berbeda dari pengkhianatan dalam pandangannya. Bagus. Sangat bagus. Ingin pohon azure spirit itu ada di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, kalian ambil kembali sendiri. Hu Yan berkata sambil mencibir. Menghabisi pengtian, lupakan rentang semangat ini, bahkan di seluruh wilayah Dongming, tidak ada yang cocok dengannya. Kedua bocah di depannya yang masih basah di belakang telinga mereka. Mungkinkah mereka masih bisa membalikkan langit? Huhu, apakah kamu akan terus menjadi tak tahu malu sepanjang jalan di sini? Ye Yuan berkata dengan tawa ringan. Pada saat ini, kedua belah pihak jelas tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi. Pohon roh azure, kedua belah pihak bertekad untuk mendapatkannya. Pohon azure spirit awalnya item klan Harimau Saya, di mana pembicaraan tentang menjadi tak tahu malu. Surga dan benda-benda spiritual bumi, yang ditakdirkan mendapatkannya. Jika Anda ditakdirkan dengannya, Anda bisa membawanya. Hu Yan memiliki tatapan mengejek. Jelas, dia tidak merasa bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan ini. Memang benar bahwa Ye Yuan bisa berurusan dengan pohon roh azure. Tapi itu hanya kasus khusus. Jika lawan berubah padanya, Hu Yan, Ye Yuan benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Jika iblis tier 6 puncak bahkan tidak bisa mengalahkan bocah tier 4, dia bisa segera menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Ye Yuan mengangguk seolah menyetujui kata-kata Hu Yan. Siapa yang tahu bahwa dia mengubah topik? Karena wajah white light, aku sudah cukup mentoleransi klan Harimau Dark Vian Anda. Sipil berarti sebelum terpaksa. Karena kalian tidak tahu bagaimana cara menghargai bantuan, maka itu tidak bisa disalahkan pada saya juga. Hu Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata ini, membanggakan tanpa malu-malu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan sipil sebelum menggunakan kekerasan di depan saya? Lelucon. Ye Yuan berkata dengan setengah tersenyum, aku akan memberitahumu dengan segera kualifikasi apa yang harus kupakai sebelum menggunakan kekuatan. Suara Ye Yuan baru saja memudar ketika getaran kuat tiba-tiba datang dari bawah kaki Hu Yan. Ekspresi Hu Yan berubah tiba-tiba, langsung melarikan diri jauh. Namun, bagaimana Ye Yuan bisa memberinya kesempatan ini? Origin Magnetic Field-nya dilepaskan secara instan. Efek dari Magnetic Field Ye Yuan hampir tidak ada ke puncak pembangkit tenaga listrik TR6. Jika itu selama pertempuran yang sebenarnya, itu bisa diabaikan sepenuhnya. Namun, ketika dua ahli tingkat 6 puncak berhadapan, efek kecil ini bahkan mungkin memiliki kemungkinan menjadi sedotan terakhir yang menghancurkan punggung unta. Sebelumnya, Peng Tian menjadi mangsa plot, jatuh cinta untuk ini. Di bawah hati Ye Yuan seperti kerajaan hati monolit. Genggamannya tentang waktu dapat dikatakan akurat untuk puncak. Bang! Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bumi dari bawah tanah dan terjalin menuju Hu Yan dan Hu Rong mereka semua dengan hirup pikuk. Ini datang terlalu tiba-tiba. Hu Rong mereka semua benar-benar tidak berharap bahwa pohon roh azure yang tertahan sebenarnya akan menyerang sekali lagi. Reaksi mereka sedikit lambat dan terikat erat oleh tanaman merambat yang tak terhitung banyaknya secara instan. Sementara Hu Yan hanya sedikit lamban, dan kedua kakinya dililit oleh pohon anggur. Tapi reaksi Hu Yan juga sangat cepat. Dia langsung memotong pohon anggur dengan telapak tangan dan melarikan diri ke kejauhan. Hu Yan melayang di udara ketika perasaan aneh tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya. Perasaan semacam ini, dia sangat akrab. Apa yang bisa terjadi jika bukan racun jiwa jejak? Waktunya sangat singkat. Dia tidak diracuni secara mendalam, jauh lebih ringan daripada saat terakhir kali ia diracuni. Tetapi diracun pada saat ini sekarang jelas bukan pertanda baik. Kekuatan pohon roh Azure, yang telah dialami dengan mendalam. Tanpa sengaja diracuni lagi, peluangnya untuk menang menjadi semakin suram. Hanya saja dia tidak bisa mengetahuinya tidak masalah. Tubuh utama Azure Spiritri jelas dikendalikan oleh Ye Yuan. Bagaimana dia bisa bebas? Dia sudah mengkonfirmasi itu sebelumnya. Kekuatan esensi kayu pohon Azure memang berhenti beredar. Berbicara secara logis, dia tidak mungkin menyerang lagi. Apa ini? Hu Yan memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan benci. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang digunakan oleh Pang ini, tanpa ragu, itu dia yang memainkan trik. Begitu pohon Azure Spiritri terbebas, Hu Yan tidak memiliki jaminan dalam berurusan dengan dia sama sekali. Jika dia memiliki kemampuan itu, bagaimana mungkin dia bisa menunggu sampai sekarang? Wah, anggap dirimu kejam. Semoga kau tidak mendarat di tanganku. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Saat dia berkata, sosok Hu Yan bergerak dan akan melarikan diri jauh. Ye Yuan memperhatikan pandangan punggungnya, sedikit sinis dingin melintas di sudut mulutnya. Sosok Hu Yan tidak melarikan diri terlalu jauh ketika kekuatan api yang kuat menyerang langsung ke arahnya. Ekspresi Hu Yan berubah, dan dia buru-buru mengelak. Ada apa? Anggota klan yang memimpin arai besar sudah dibunuh oleh Peng Tian. Siapa yang mengendalikan arai besar untuk menghentikanku? Ekspresi Hu Yan menjadi sangat jelek. Kepala klan Hu Yan, untuk apa terburu-buru pergi? Masih ada teman lama di sini yang ingin menyusulmu. Ye Yuan menyusul pada saat ini juga, berkata kepada Hu Yan sambil tersenyum. Dan di belakang Ye Yuan, selain white light, ada pemuda mengenakan kemeja berwarna biru berdiri di sana. Tidak ada yang tahu sejak kapan dia ada di sana. Bab 674 banding 674. Bagaimana mungkin Hu Yan berharap bahwa susunan besar yang diatur oleh klan Harimau selama 10 tahun benar-benar menjadi batu sandungannya? Omong-omong, ini benar-benar situasi di mana seseorang terjerat dalam jaringnya sendiri. Arai penjara naga roh kayu adalah sejenis formasi perangkap. Mengjebak kematian formasi itu tidak bagus. Tetapi dalam situasi di mana ada orang yang mengelola arai besar, ingin melepaskan arai besar dalam waktu singkat sangat sulit. Sekitar Ye Yuan semua sekelompok ahli TR6. Bagaimana mungkin dia tidak menyimpan tipuan cadangan? Dia tidak memiliki kebiasaan menyerahkan nasibnya sendiri ke tangan orang lain. Sejauh ketika dia memasuki arai besar, dia sudah mengendalikan arai kayu naga pemenjaraan secara rahasia. Hanya saja dia tidak meluncurkannya selama ini. Oleh karena itu, bahkan jika Hu Yan tidak muncul, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melarikan diri juga. Untuk ini arai besar ingin membunuh Peng Tian itu alami tidak mudah. Tetapi di bawah kendali Ye Yuan, untuk Peng Tian ingin melarikan diri juga sulit. Tetapi pada saat ini, perhatian Hu Yan tidak ditempatkan pada Ye Yuan tetapi ditempatkan pada pemuda kemeja biru di belakangnya. Ekspresinya jelek sekali. Aku tidak berpikir bahwa pohon roh azure benar-benar melahirkan roh primordial. Hu Yan mengucapkan kata demi kata. Teman lama Ye Yuan bicarakan adalah secara alami pemuda kemeja biru ini. Dan pemuda kemeja biru ini telah ditransformasi oleh tidak lain dari tepatnya pohon azure spirit. Bahkan Hu Yan juga tidak berharap bahwa pohon roh azure telah benar-benar menumbuhkan roh purba dan mampu mengambil bentuk manusia. Peristiwa yang tak terduga ini adalah apa yang tidak diantisipasi dari awal hingga akhir. Menumbuhkan roh primordial berarti bahwa kecerdasan pohon roh azure tidak kalah dengan manusia. Dia awalnya adalah surga dan kayu roh bumi, dengan kekuatan yang jauh melampaui peringkat yang sama. Sekarang dia memiliki kecerdasan yang tidak kalah dari manusia, dia bahkan lebih sulit untuk berurusan dengan tatapan bahwa pemuda kemeja biru memandang Hu Yan dengan sangat tidak ramah. Saat itu, kekuatannya tidak sekuat sekarang. Itu bahkan sedikit lebih rendah daripada Hu Yan. Jika bukan karena dia mengandalkan racun jiwa jejaknya sendiri yang kuat, dia mungkin akan ditangkap oleh Hu Yan lama. Meski begitu, pohon roh azure juga berkultivasi untuk waktu yang sangat lama di hamparan vena roh ini sebelum pulih. Dendam di antara kedua orang ini sangat besar. Kamu, harimau tua yang bau ini. Mari kita selesaikan skor ini dengan benar hari ini. Kata azure spiritri dengan jujur. Ekspresi Hu Yan agak jelek. Dia sangat takut dengan pohon roh azure. Melihat tampang permusuhannya saat ini, itu jelas tidak dapat didamaikan hari ini. Ini, pohon roh azure, itu semua kesalahpahaman di antara kita. Dulu, meskipun aku hampir menangkapmu, aku juga hampir binasa, dauku bubar karena insiden itu juga, bukan begitu. Kau seharusnya tahu, Anda adalah surga dan kayu roh bumi. Selain itu, Anda memiliki efek luar biasa pada kami setan menerobos ke tingkat tujuh. Jadi orang-orang mendambakan setelah Anda bukan hanya saya sendiri. Peng Tian itu, bukankah dia seperti itu juga? Jangan ditipu oleh bocah ini. Hu Yan menjelaskan saat dia ingin mengarahkan air yang bermasalah, mengarahkan ujung tombak ke Ye Yuan. Dia tahu bahwa situasi seperti ini muncul hari ini, mereka pasti tidak bisa mengabaikan Ye Yuan melakukan di antaranya. Tetapi untuk berbicara tentang bahasa yang fasih, dia yakin bahwa dia juga tidak buruk. Selain itu, meskipun pohon roh Azure melahirkan roh primordial, waktu itu pasti tidak lama. Paling-paling, itu setara dengan remaja manusia-manusia, sangat mudah digertak. Ye Yuan bisa menipu pohon roh Azure. Dia pasti bisa juga. Memang, begitu Azure Spiritri mendengar, dia tidak dapat membantu menoleh ke arah Ye Yuan dan bertanya, Ye Yuan, apakah kamu mendengar itu? Dia mengatakan bahwa kamu menggertaku. Saat Hu Yan mendengar bahwa ada kesempatan, dia segera menambahkan hiasan, ya, dia pasti menggertakmu. Dia manusia, manusia jauh lebih lihai daripada ras iblis kita. Selain itu, dibandingkan dengan saya, ia memiliki kekuatan untuk mengancam Anda. Dia ingin memanfaatkan Anda untuk berurusan dengan saya sekarang, kemudian berurusan dengan Anda nanti. Apakah Anda merasa bahwa manusia dapat menahan godaan pohon roh Azure? Tujuan terakhirnya pasti tetap Anda. Pohon roh Azure menatap Ye Yuan dan bertanya, Ye Yuan, dia berkata bahwa kau memanfaatkanku. Hu Yan awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan langsung menyangkalnya. Dia sudah menyiapkan sejumlah besar kata-kata tajam untuk menjelek-jelekkan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya menunjukkan senyum cemerlang dan mengakuinya dengan sangat kasar, haha. Mengatakan itu tidak salah juga. Aku memang tidak bisa mengalahkannya, jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Hu Yan tertegun. Perutnya yang penuh kata-kata tidak memiliki tempat untuk menunjukkan kahliannya untuk sesaat dan hampir mencekik cedera dalam. Tapi Hu Yan pulih dengan sangat cepat dan berkata dengan ekspresi bersemangat, kamu dengar, dia mengakuinya sendiri. Manusia, tidak ada yang bagus. Pohon roh Azure tidak memperhatikan Hu Yan. Melihat Ye Yuan tanpa memperhatikan hal-hal lain, dia berkata, Ye Yuan, menurutmu mengapa ada harimau tua yang bodoh? Ye Yuan berkata sambil tertawa, beberapa orang hanya suka menganggap diri mereka pintar. Tapi kamu juga harus sedikit pengertian. Lagi pula, ketika kematian sudah dekat, seseorang akan selalu melompat-lompat sedikit. Azure Spiritri menganggupkan kepalanya, tampaknya sangat menyetujui kata-kata Ye Yuan, dan berkata, Baiklah kalau begitu. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Dia sendiri bodoh, dan bahkan berpikir bahwa seluruh dunia sama bodohnya dengan dia. Hu Yan masih terlihat bersemangat sekarang. Tetapi ketika dia mendengarkan, rasanya salah. Kedua orang ini benar-benar mempermalukannya. Dia berbicara begitu lama, dan pohon roh Azure bahkan tidak mendengarkan sepatah kata pun. Tapi kenapa? Hu Yan yakin bahwa ini adalah pertama kalinya pohon Azure roh bertemu Ye Yuan. Atas dasar apa dia begitu mempercayai Ye Yuan dan merasa bahwa Ye Yuan tidak akan merugikannya. Baiklah, omong kosong sudah cukup dikatakan. Aku bisa mengirimmu sekarang, kata Azure Spiritri dengan dingin. Hu Yan masih tidak menyerah dan berteriak keras ke pohon roh Azure, bocah ini jelas-jelas menyembunyikan niat buruk. Mengapa kau begitu mempercayainya? Azure Spiritri memutar matanya dan berkata kepadanya, Aku sudah membuat perjanjian jiwa surgawi dengan Ye Yuan. Berhentilah membuang-buang energimu dengan sia-sia. Murid Hu Yan mengerut ketika dia mendengar itu, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia telah berbaring di penyembunyian di dekatnya dan mengambil semua tindakan Ye Yuan ke pemandangannya. Tapi Ye Yuan benar-benar menyelesaikan kontrak jiwa surgawi dengan pohon roh Azure di bawah matanya. Bagaimana ini mungkin? Hu Yan jelas tidak tahu bahwa dari pandangan pertama Ye Yuan melihat pohon roh Azure, dia tahu bahwa dia sudah melahirkan roh primordial. Karena dia melahirkan roh primordial, Ye Yuan jelas tidak akan menggunakan langkah ekstrim untuk menaklukkan pohon roh Azure. Selain itu, setelah Ye Yuan memasuki Heartlike Monolith Heart Realm, dia menemukan bahwa ada dua aura yang sangat kuat yang mengintai di dekatnya. Jika dia benar-benar menundukkan pohon roh Azure, bukankah dia akan mencari kematian sendiri? Oleh karena itu, Ye Yuan melemparkan seni mistis jiwa surgawi pada waktu itu dan mulai berkomunikasi dengan pohon roh Azure. Ye Yuan menganalisis situasi saat ini bagi Azure Spiritri untuk mendengarkan, dan berjanji kepada Azure Spiritri bahwa selama dia menjaga Yue Mengli selama 10 tahun, dia pasti akan membantunya untuk menerobos ke tier 9. Janji berat semacam ini, hanya Ye Yuan yang berani membuatnya. Tapi Ye Yuan tidak sesumbar. Objek spiritual tingkat 9 yang dia lihat sebelumnya terlalu banyak untuk disebutkan. Dia juga sangat akrab dengan pohon roh Azure. Membantu dia menerobos ke tier 9 bukanlah sesuatu yang mustahil. Untuk menunjukkan kekuatannya, Ye Yuan menggunakan Spirit Sealing Needle dan memasukkannya ke tubuh utama Azure Spiritri. Kecuali, fungsi roh Sealing Needle bukan untuk membelenggu kekuatan esensi kayu pohon Azure Spirit, tetapi untuk memipotensi pohon roh Azure, untuk membiarkan dia menyerap kekuatan esensi kayu pada rentetan roh ini lebih cepat. Kekuatan esensi kayu berhenti berputar hanyalah pohon roh Azure melakukannya dengan sengaja. Ye Yuan dan pohon roh Azure bergandengan tangan dan menipu semua orang di sini. Bab 675 He he, tidak mengira bahwa aku, Hu Yan, akan benar-benar memiliki hari di mana aku akan menyerah pada tangan seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya. Hu Yan menatap Ye Yuan, tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Kesabaran 10 tahun adalah demi hari ini. Siapa tahu itu justru akan gagal diambang kesuksesan. Aib ini memenuhi hatinya dengan kengganan. Aku sudah memperingatkan Hurong di klan Harimau Darkvian. Tidak tahu apakah kamu mendengarnya atau tidak, itu tidak memprovokasi kakak laki-lakiku. Karena, kamu tidak bisa memprovokasi dia sama sekali. White Light berkata dengan dingin. Kamu tutup mulut untuk orang tua ini. Makhluk yang hidup dari orang-orang sambil diam-diam membantu orang lain. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memberi kuliah pada orang tua ini. Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar sesuatu dengan memanggilmu Raja Harimau. Hu Yan saat ini sudah kehilangan alasannya. Bagaimana dia masih peduli identitas apa yang White Light miliki. Tapi White Light berkata dengan senyum dingin, menjadi sombong di depan Tuan Kecil ini. Hehehe, bukankah hanya mengandalkan ranah kultivasi Anda yang sedikit lebih tinggi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat mengesankan. Tuan Kecil, aku, akan memberitahumu hari ini. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, Tuan Kecil ini akan dapat membasmi kamu dengan flip tanganku. Hanya saja kamu tidak bisa menunggu hari itu. Cahaya putih sangat percaya diri dalam kecepatan dan kekuatan kultifasinya. Selama dia mengikuti Ye Yuan, membunuh Hu Yan tiga tahun kemudian akan sama dengan membunuh seekor anjing. Tetapi situasi seperti ini hari ini sudah tidak dapat didamaikan. Ye Yuan tidak akan membiarkan Hu Yan pergi. Melepaskan pembangkit tenaga listrik TR6 di luar sana terlalu berbahaya. Hu Yan secara alami tahu bahwa cahaya putih tidak bercanda. Garis keturunannya terlalu kuat, kultifasi seperti bermain-main. Setelah cahaya putih tiba di klan Harimau, Hu Yan telah mengamati cahaya putih sebelumnya dan menemukan bahwa kecepatan kultifasinya benar-benar terlalu menakutkan. Setelah kaget, Hu Yan sangat iri di hatinya. Ini adalah perbedaan antara nilai garis keturunan. Dia tidak bisa menebusnya selamanya. Kecuali dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menegaskan daunnya dan menjadi dewa, jika tidak, dia hanya bisa memandang kecahaya putih selamanya. Dan di dunia ini, iblis mana yang masih bisa menjadi binatang surgawi? Kompleks inferioritas, kengganan, iri hati, dendam, semua jenis emosi negatif berbaur bersama. Seluruh orang Hu Yan hampir meledak. Dia menggertakan giginya dengan kebencian dan berkata, bahkan jika aku tidak bisa menunggu sampai hari itu, aku harus memusnahkan kalian, dua kecil ini, hari ini. Seperti yang dia katakan, Hu Yan langsung berubah menjadi harimau besar yang kuat dan luar biasa. Orang ini segera memilih transformasi iblis. Setelah pohon roh azure terbentuk, secara alami bisa bertarung sama dengan manusia juga. Ini membuat kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Melihat Hu Yan menjelekkan pada saat ini, dia melepaskan serangan jiwa surgawi tanpa ragu-ragu. Puncak tier 6 Hu Yan juga bukan orang yang mudah dihadapi. Dia benar-benar bisa menilai serangan ini secara akurat dan menghindarinya. Dan target Hu Yan bukanlah pohon roh azure, tapi Ye Yuan dan White Light berlawanan. Hu Yan adalah pembangkit tenaga listrik tier 6 puncak. Kekuatannya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Zhao Tianyins. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali menghadapi serangan Hu Yan. Pencapaian jalur formasi Ye Yuan saat ini bahkan lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Sekarang ada Green Array yang siap pakai untuk dia kendalikan, bagaimana mungkin itu sesuatu yang mudah bagi Hu Yan untuk ingin memukul Ye Yuan. Ledakan Serangan hebat Hu Yan melewati Ye Yuan, membanting ke tanah di belakang Ye Yuan. Sebuah lubang besar segera muncul. Namun, Ye Yuan dan White Light sama sekali tidak terluka. Sementara pada saat ini, serangan pohon roh azure telah tiba sekali lagi. Hanya untuk melihat dia memberi isyarat dengan kedua tangan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya pecah dari tanah dan terjalin menuju Hu Yan. Ekspresi Hu Yan berubah. Dia hanya berpikir untuk bergerak ketika dia tidak sadar oleh origin magnetic field lagi. Pada akhirnya, ia menghindari keterikatan tanaman merambat dengan jalan sempit berulang kali. Hu Yan sangat membenci hatinya saat ini. Dua orang kecil ini jelas-jelas tepat berada di bawah hidungnya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa pada mereka. Bukan hanya begitu, medan kekuatan aneh itu kadang-kadang benar-benar terkutuk. Awalnya, ketika dia menyerang Peng Tian, dia tidak berharap serangan itu bisa melumpuhkan Peng Tian. Saat itu, setelah berjalan lancar, dia masih sangat curiga. Baru sekarang dia tahu bahwa sebenarnya Ye Yuan yang memberinya uluran waktu itu. Hanya saja Hu Yan tidak pernah bisa berpikir bahwa medan gaya aneh ini akan digunakan padanya begitu cepat. Ye Yuan memandang Hu Yan dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, di dalam arai naga roh kayu yang dipenjara, agar kamu ingin membunuhku, bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Tetapi untuk pohon roh azure dan aku untuk membunuhmu, itu mudah. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya arai naga kayu yang memenjara. Ekspresi Hu Yan tidak bisa membantu berubah secara drastis begitu dia mendengar. Tapi dia belum punya waktu untuk mengambil tindakan apapun ketika Grand Arise sudah dirilis. Api yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Hu Yan dari segala arah, langsung membungkusnya dengan erat. Api ini membentuk sangkar, langsung mengikat Hu Yan di dalam. Bagaimana mungkin Hu Yan bersedia untuk tunduk? Mengumpulkan energi es sepenuhnya, dia menamparkan sebuah telapak tangan secara langsung. Tapi tepat pada saat ini, sangkar api yang sama meledak dengan energi yang kuat, segera melenyapkan serangan Hu Yan. Berhentilah membuang-buang energi. Sangkar api ini mengatur seluruh energi arai besar untuk mengepungmu sendirian. Agar kamu ingin memecahkannya, tanpa beberapa hari, itu tidak bisa dilakukan. Karena itu, tunggu untuk mati di dalam sana dengan patuh. Ye Yuan menghukum hukuman mati Hu Yan dengan acuh tak acuh. Seluruh orang Hu Yan hampir gila. Bagaimana dia bisa percaya itu? Dia meraum marah, ingin menjebakku sampai mati, tidak mungkin. Ark! Hu Yan seperti orang gila, melepaskan seluruh energinya, dan menyerang sangkar api dengan gila. Tapi bagaimanapun dia menyerang, sangkar api ini tidak bergerak sedikitpun. Kata-kata yang Ye Yuan katakan, kapan dia kembali pada kata-katanya sebelumnya? Ye Yuan memandang ke arah pohon roh azure dan berkata sambil tersenyum, sisanya terserah Anda. Pohon roh azure memiliki perut penuh permusuhan terhadap Hu Yan. Melihat penampilan gila Hu Yan saat ini, ia juga gembira dalam hatinya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia berkata dengan agak bersemangat, Terima kasih. Kali ini, hitung sebagai aku berutang budi padamu. Jika tidak, akan sangat sulit bagiku untuk ingin membunuhnya. Karena kultifasi Hu Yan kurang lebih sama dengan azure spiritri. Meskipun pohon roh azure secara bawaan sangat kuat, jika Hu Yan mempertaruhkan segalanya untuk melarikan diri, ingin membunuhnya tidak akan terlalu mudah. Ye Yuan berkata sambil tertawa, tidak perlu sopan. Kamu melihat penampilannya, dia pasti ingin datang dan membunuhku juga. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Pohon roh azure tidak lagi bertele-tele dan secara langsung memadatkan serangan jiwa surgawi yang kuat. Pedang Pembasmi Jiwa Pohon azure spirit mengembunkan pedang tak terlihat yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sama sekali. Namun, Ye Yuan bisa merasakan betapa mengerikan serangan ini. Saat pedang tak terlihat bergerak, itu menembus kandang api langsung, menembaki jiwa surgawi Hu Yan. ARGH Teriakan menyedihkan terdengar. Setelah itu, tidak ada lagi aktivitas di dalam sangkar api. Seseorang yang sengit dan ambisius dari generasinya di wilayah Dong Ming meninggal pada akhirnya di bawah kemitraan dari pohon roh azure dan Ye Yuan. Azure spirit ri menatap Ye Yuan dan berkata, Aku benar-benar tidak berharap bahwa manusia tier 4 kecil benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, Jika saya tidak memiliki kemampuan yang menantang surga, bagaimana saya bisa berani berjanji untuk membiarkan Anda menerobos ke tier 9 juga? Azure spirit ri tertegun ketika dia mendengar ini, dan dia langsung tertawa, dan berkata, Masuk akal, awalnya, aku masih agak meragukan kata-katamu. Tapi sekarang, kekhawatiranku sudah hilang, dan aku punya sebagai gantinya kepercayaan tak terbatas padamu. Ye Yuan, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Bab 676 banding 676. Tentu saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Beberapa hari ini, aku akan menggunakan roh siling needle untuk membantu kamu merapikan meridianmu dan membiarkan kecepatan menyerap kekuatan esensi kayu meningkat 10 kali. Dengan cara ini, kamu menerobos ke tingkat 7 mungkin akan selama beberapa hari ini juga, kata Ye Yuan. Yang disebut roh siling needle sebenarnya adalah set jarum artefak emas yang mendalam yang dibawa Ye Yuan dari tempat Ren Xing Chun. Hanya saja untuk berurusan dengan pohon roh Azure, dia menguduskannya dengan cara khusus lagi. Azure Spiritri tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar, sungguh. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu sudah memiliki setengah kaki melangkah ke tier 7 di tempat pertama. Saya menggunakan jarum sekarang hanya mendorong perahu bersama dengan arus. Anda tidak perlu begitu bahagia. Dengan saya kekuatan saat ini, apa yang bisa saya bantu adalah sebanyak ini. Azure Spiritri buru-buru berkata, Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Aku sudah terjebak pada langkah ini untuk waktu yang sangat lama tetapi tidak menerobos begitu lama. Begitu kecepatan menyerap kekuatan esensi kayu meningkat 10 kali, menerobos kemacetan tier 7 akan menjadi masalah yang mudah. Kemacetan bagi semua pembudidaya adalah sulit untuk mengatasi jurang. Terutama dari tingkat 6 ke tingkat 7, ada ambang batas yang sangat besar. Meskipun pohon roh Azure adalah kayu surga dan roh bumi, ingin melintasi rintangan ini juga sama sekali bukan sesuatu yang mudah. Budidaya pohon roh Azure dapat dihitung dalam satuan abad. Jangan melihat bagaimana pohon roh Azure hanya penampilan anak setengah dewasa. Sebenarnya, dia benar-benar iblis pohon tua. Hanya saja saat dia melahirkan roh primordial tidak lama, jadi pikirannya tidak terlalu matang. Menyerap kekuatan esensi kayu untuk menembus kemacetan sebenarnya hampir sama dengan seniman bela diri yang menembus kemacetan. Ketika seniman bela diri menembus semacam pos pemeriksaan besar ini, mereka membutuhkan sejumlah besar energi esensi sebagai dukungan. Kalau tidak, sangat mudah untuk gagal terobosan. Ini juga alasan mengapa pil obat sangat penting ketika menembus kemacetan. Jika Yeyuan tidak membantu pohon roh Azure menerapkan jarum, jarak setengah langkah ini, pohon roh Azure mungkin bahkan tidak menembus selama puluhan tahun, bahkan seabad. Tapi kecepatannya menyerap kekuatan esensi kayu meningkat 10 kali lipat, masalah sulit ini akan mudah diselesaikan. Yeyuan menganggup dan berkata, rangkaian Fenaro ini memang tempat optimal Anda untuk memecahkan kemacetan. Tidak heran Anda mengakar di sini selama ini dan tidak pergi. Masalahnya tidak boleh ditunda. Mari kita mulai. Yeyuan tidak berencana membuang-buang waktu. Sudah kira-kira lebih dari setengah tahun sejak dia keluar. Tidak tahu bagaimana situasi dunia tanpa akhir itu sekarang juga. Dia harus memanfaatkan waktunya untuk keluar. Beberapa hari berikutnya, Yeyuan sering menggunakan jarum pada tubuh utama Azure Spiritri. Memang, aura Azure Spiritri berangsur-angsur menjadi keras, tampak seperti itu akan menerobos ke tier 7 segera. Pada hari ke-8, awan kesengsaraan bergulir di langit. Pohon roh Azure akhirnya menyambut kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi datang. Kamu harus berhati-hati sendiri. Kamu adalah surga dan roh kayu bumi. Kekuatan kesusahan surgawi ini pasti luar biasa. Meskipun kekuatan serangan roh kayu naga ini memenjarakan arah tidak tinggi, menggunakannya untuk mempertahankan itu lumayan. Aku akan mengendalikan susunan besar untuk membantumu memblokir sebagian dari kekuatan kesusahan surgawi. Sisanya akan terserah padamu, kata Yeyuan. Merasakan aura mengerikan yang datang dari awan kesusahan, ekspresi pohon roh Azure juga merupakan hikmat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudaraku yang baik, saya berjanji kepada Anda bahwa setelah saya melampaui kesengsaraan ini, saya pasti akan menjaga teman Anda selama 10 tahun. Kesengsaraan surgawi ini tidak begitu mudah untuk ditembus untuk pohon roh Azure. Dia akhirnya berhasil menumbuhkan roh primordial, tidak seperti ketika dia berkepala kacau saat itu, mengandalkan sepenuhnya pada naluri untuk melakukan sesuatu. Pohon roh Azure saat ini dipenuhi dengan kerinduan dan keingin tahuan terhadap dunia ini dan tidak ingin jatuh di bawah kesusahan surgawi. Yeyuan tersenyum dan berkata, Bicaralah lagi setelah ini. Kamu tidak harus terlalu gugup juga. Ini tidak menguntungkan kamu untuk melampaui kesusahan sebagai gantinya. Tempat ini adalah tanah semangat, bukan hanya itu yang optimal. Lokasi penanaman, tetapi juga tempat ideal Anda untuk mengatasi kesengsaraan. Tanpa henti kekuatan esensi kayu, apa yang bisa dilakukan kesusahan surgawi bagi Anda? Mata Azure Spiritri menyala ketika dia berkata dengan kesal, Otakku yang bodoh ini, kenapa aku tidak memikirkan itu? Tak lama, kesengsaraan surgawi turun. Keributan itu memang luar biasa. Yeyuan mengendalikan arai besar untuk menahan kesengsaraan surgawi hanya bertahan selama satu putaran, dan arai besar runtuh dengan ledakan keras. Yeyuan bahkan menderita luka yang cukup besar untuk ini. Tetapi pada rentang semangat ini, kekuatan pohon roh Azure benar-benar sama sekali tidak signifikan. Tidak peduli bagaimana kesengsaraan surgawi mendatangkan malapetaka, pohon roh Azure bisa pulih dengan cepat. Selain itu, melalui Yeyuan membantunya merapikan meridiannya, kecepatan Azure spiritri menggambar pada kekuatan esensi kayu adalah 10 kali dari sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, hampir tidak ada yang bisa menghancurkannya. Bahkan kesusahan surgawi tidak bisa juga. Akhirnya, awan kesengsaraan menghilang, dan pohon roh Azure berhasil menembus ke tingkat 7. Hahaha, tidak kusangka aku takut pada kesusahan surgawi seperti harimau. Melihatnya sekarang, itu juga tidak seberapa. Pohon roh Azure terkeke keras dan tiba di samping Yeyuan dengan lompatan. Tingkat 7 sudah merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di bentangan surga dan bumi ini. Bahkan di alam surgawi, pembangkit tenaga listrik tingkat 7 juga bisa memiliki sepotong wilayah kecil dan penguasa atas suatu wilayah. Pohon roh Azure melintasi ambang ini, bagaimana mungkin itu tidak bahagia. Haha, selamat untuk Brother King, Yeyuan mengucapkan selamat juga. Meskipun luka Yeyuan sudah sembuh pada saat ini, Pohon roh Azure tahu bahwa ia memainkan peran penting selama proses dia menerobos saat ini. Yeyuan, kita saudara yang baik mulai akhirat. Janji saya kepada Anda pasti akan terpenuhi. Ini, ini adalah cairan-cairan sekering Azure Spirit Heart. Ambillah. Azure Spirit Tree dengan santai melemparkan ke arah Yeyuan sebuah kapal material kayu. Di dalamnya diisi dengan beberapa cairan berwarna biru. Itu tepatnya cairan sekering Azure Spirit Heart. Yeyuan sangat gembira ketika melihat dan berkata, Cairan sekering Azure Spirit Azure bermutu tinggi. Saudara King, terima kasih banyak. Teman saya ada di dalam ruang yang saya bawa. Jika saudara King tidak keberatan, tetap di dalam sana mulai sekarang juga. Azure Spirit Tree menganggupkan kepalanya sebagai tanda persetujuan. Yeyuan berkata, Kakak King, jangan melawan. Aku akan memasukkanmu ke dalam. Pikiran Yeyuan menghendaki dan langsung menempatkan pohon Roh Azure dan dirinya sendiri di dalam pagoda surga luas. Di dalam pagoda Fast Heaven, Yeyuan dan pohon Roh Azure muncul di depan Yue Mengli dan yang lainnya. Yeyuan melewati cairan sekering Azure Spirit Heart ke Yue Mengli dan berkata, Li Er, ini adalah cairan sekering Azure Spirit Heart. Kamu mengkonsumsinya secara langsung akan lakukan. Yue Mengli berkata dengan heran, Kamu, kamu benar-benar menemukan Azure Spirit Heart Fusing Fluid. Yeyuan berkata sambil tersenyum, Saudara King dan aku menyetujui kontrak jiwa surgawi yang berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun ke depan, dia akan menjaga di sisimu terus-menerus dan memberikan Azure Spirit Heart Fusing Fluid untukmu. Di masa depan, konsumsilah ini jumlah Azure Spirit Heart Fusing Fluid setiap bulan, dan Anda dapat terus memulihkan jiwa surgawi yang terkoyak. Selama Anda tidak menggunakan kekuatan Moonlight Heaven Liye, itu dapat membuat Anda bebas dari kekhawatiran selama 10 tahun. Mata Yue Mengli sudah basah sejak lama. Yeyuan sengaja memutuskan hubungan Fast Heaven Pagoda dengan dunia luar dan tidak membiarkan orang-orang di dalam tahu apa yang terjadi di luar. Tapi justru karena itulah sehingga Yue Mengli bahkan lebih sadar akan bahaya perjalanan ini. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya melihat aura TR7 Azure Spirit Tree, bahaya yang tak terbayangkan harus dialami di antara ini. Tapi Yeyuan sebenarnya benar-benar menemukan pohon Roh Azure demi janji saat itu. Selanjutnya, membuat kontrak jiwa surgawi seperti itu dengan kekuatan besar seperti pohon Roh Azure, Yeyuan pasti membayar harga yang sangat besar juga. Emosi dalam hati Yue Mengli saat ini sudah lama tidak dapat digambarkan menggunakan kata-kata. Yeyuan, terima kasih. Yue Mengli tidak menahan diri, dengan cepat menanam ciuman ringan di wajah Yeyuan, lalu dia membalikkan kepalanya. Seluruh wajahnya terbakar seolah terbakar. Bab 677 Yeyuan agak linglung, terperanga oleh tindakan tak terduga Yue Mengli. Sedikit aroma yang tersisa bergema di samping wajahnya. Bibir merah lembab itu sangat lembut dan sangat indah dan sebenarnya membuatnya agak-enggan berpisah dengan tindakan itu tadi. Dalam kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini, itu masih pertama kalinya Yeyuan melakukan tindakan intim dengan seorang gadis. Bahkan dia, kaisar alkimia ini, agak bingung apa yang harus dilakukan sekarang juga. Adapun Yue Mengli, dia membenamkan kepalanya ke dadanya dengan cepat, malu sampai dia berharap bahwa dia bisa menemukan lubang di tanah untuk terowongan. Itu adalah pertama kalinya Yeyuan, tapi bagaimana mungkin itu bukan pertama kalinya dia juga. Yue Mengli sendiri juga tidak berpikir mengapa dia akan mencium Yeyuan sebelumnya atas perintah kekuatan gaib. Baginya, wanita pendiam ini, benar-benar tak terbayangkan. Di alam surgawi, berapa banyak pria yang terpesona dengan kerinduannya, tetapi dia selalu menengadah ke arah mereka. Tapi sekarang, mengapa dia begitu menyedihkan di depan Yeyuan? Yang dia sukai adalah alkimia kaisar King Yun Si. Bagaimana mungkin dia tertarik pada bocah ini? Tidak akan, pasti tidak akan. En, dia murni mengucapkan terima kasih. Itu dia. Tapi mengapa dia selalu bisa melihat bayangan King Yun Si di tubuh Yeyuan? Pikiran Yue Mengli menjadi liar, seluruh orang itu berantakan. Suasananya tampak agak berat dan agak menyesakkan. Tentu saja, masih ada beberapa ambiguitas. Namun, masih ada seseorang dengan pandangan tercengang di sampingnya. Pohon roh azure tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan. Ada apa dengan kalian? Kamu masih baik-baik saja sekarang. Mengapa kamu tidak berbicara tiba-tiba? Pohon roh azure bertanya dengan sangat bodoh dan sangat naif. Meskipun pohon roh azure adalah surga dan kayu roh bumi, itu hanya menumbuhkan roh primordial selama beberapa tahun singkat. Itu bahkan lebih tidak mengerti tentang perasaan di antara manusia. Tentang tindakan Yue Mengli barusan, dia tidak merasa bahwa ada area yang tidak pantas. Batuk, batuk, tidak ada. Kakak King, aku harus merepotkanmu di masa depan. Yeyuan juga kembali ke akal sehatnya saat ini dan berkata agak canggung. Azure Spiritri yang tidak peduli sama sekali tidak mencurigai apapun dan berkata sambil tersenyum, ruang yang Anda bawa ini benar-benar bagus. Cukup bagus untuk dibandingkan dengan dunia kecil. Sepertinya Yeyuan, Anda, memang telah menemukan kekayaan luar biasa. Ini juga cukup baik bagi saya untuk tinggal di sini. Hanya saja, saya ingin tahu kemana kita akan pergi selanjutnya. Yeyuan berkata, aku masih memiliki masalah untuk ditangani. Setelah menyelesaikan masalah ini, kita akan meninggalkan daerah iblis terlarang dewa dan kembali ke dunia tanpa akhir. Pada hari kedua, Yeyuan meninggalkan pengasingan dan membawa pil obat biru es di tangannya untuk melihat luar. Hari ini, Yeyuan telah menunggu terlalu lama. Bahkan dia sendiri agak kesal. Yeyuanlah yang membawa luar ke jalur kultifasi tetapi tidak berpikir bahwa itu akan membahayakannya karena hal ini. Selama ini, yang paling diperhitungkan Yeyuan adalah luar. Tapi dia berjalan keluar dari sekte awan kecil-kecil, kekuatannya terlalu lemah. Bahkan memurnikan pil obat tidak bisa dilakukan juga. Sekarang, dia akhirnya memiliki kekuatan untuk memperbaiki ICH pil lima revolusi dan mengumpulkan ramuan obat untuk memperbaiki pil obat. Dia secara alami memperbaikinya segera. Luar, apa yang Tuan Muda janjikan pada kamu akhirnya tercapai? Kamu makan pil obat ini, kemudian edarkan kahlianmu dan cobalah. Yeyuan berkata agak gelisah. Sebenarnya, beberapa tahun ini, hari-hari luar yang diikuti oleh sisi Yeyuan sangat sulit. Dia tahu bahwa Yeyuan terperangkap dalam situasi berbahaya berkali-kali, tetapi dia adalah orang yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa berkultifasi dan tidak dapat membantu Tuan Muda. Ini membuatnya sangat sedih. Melihat pil obat yang Yeyuan lewati, wajah luar yang pucat akhirnya bersinar dengan kilau lagi. Dia menerima pil obat dan berkata dengan air mata, Terima kasih, Tuan Muda. Yeyuan berkata sambil tersenyum, Gadis konyol, untuk apakah bersikap sopan pada Tuan Muda? Makan pil obat, bagikan jiwa es ilusi surga, dan lihat bagaimana efeknya. Luar menganggupkan kepalanya seperti seekor ayam yang mematuk nasi, menelan pil lima revolusi icehat yang sesuai, dan mulai memutar-mutar jiwa es ilusi surga. Af! Segera, ekspresi sedih muncul di wajah luar, sementara suhu di sekitarnya juga turun seketika. Tubuh dan wajah luar sebenarnya mulai mengembun lapisan es tipis. Sangat jelas, racun es luar berkobar. Tapi luar sangat keras kepala, dengan kuat menahannya. Tak lama, lima revolusi icehat pil akhirnya mulai berlaku. Icehat pil lima revolusi itu sebenarnya membentuk siklon biru es di dalam dantian luar, mengumpulkan semua racun beku di tubuhnya di dalam topan. Perlahan-lahan, embun beku di tubuh luar mulai menghilang dan akhirnya menghilang. Yeyuan sangat senang ketika melihat adegan ini dan tahu bahwa racun es di tubuh luar sudah benar-benar ditekan di dalam topan dantian. Sekarang, bukan saja luar pulih sepenuhnya, racun es bahkan disimpan di dantian. Selama luar mengeksekusi teknik bela diri, itu tidak hanya akan membawa kekuatan es, bahkan akan membawa racun es di dalamnya. Setelah diserang ke tubuh musuh, itu akan membuat lawan menjadi lebih buruk daripada mati. Tidak hanya racun beku ini tidak dapat mengancam luar, itu bahkan menjadi alat pembunuh utama miliknya. Tiba-tiba, aura keras tiba-tiba muncul di tubuh luar. Melihat adegan ini, Yeyuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, gadis kecil ini, sangat keras kepala. Dia benar-benar mulai menerobos segera. Keributan dari terobosan ini sama sekali tidak signifikan. Energi esensi kekerasan menelan area yang sangat besar, membuat suhu di wilayah ini turun. Segera, daerah ini benar-benar mulai mengepakkan kepingan salju. Ini mengejutkan Yue Mengli dan yang lainnya untuk berkumpul di sekitar satu demi satu. Ketika Yue Mengli melihat bahwa Luar benar-benar berkultivasi, dia tidak bisa menahan guncangan hebat. Melihat metode kultivasi yang Luar kembangkan, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Jiwa es ilusi surga, Luar sebenarnya berkultivasi di jiwa es ilusi surga. Dia mengatakannya pada Yeyuan. Sangat jelas, metode kultivasi ini hanya bisa Yeyuan memberikannya kepada Luar. Yue Mengli tahu bahwa jiwa es ilusi surga adalah roh metode realisme surgawi salju surgawi raja, itu sangat kuat. Itu benar, justru jiwa es ilusi surga, kata Yeyuan sambil tersenyum. Yeyuan yang sekarang tampaknya sudah melupakan insiden kemarin dan menghadapi Yue Mengli dengan sangat tenang. Melihat tatapan Yue Mengli, wajah Yue Mengli memerah sampai ke ujung telinganya, tapi dia tenang. Mata indahnya tiba-tiba berputar, dan dia menatap Yeyuan dan berkata, berbicara tentang jiwa es ilusi surga ini, itu mengingatkan saya pada sebuah anekdot di alam surgawi. Saya bertanya-tanya apakah saudara Yeyuan ingin mendengar atau tidak. Yeyuan berkata dengan sedikit senyum, aku semua telinga. Yue Mengli menganggupkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, keindahan nomor satu di alam surgawi saat itu, roh raja surgawi salju, Mulingswe, memuja kaisar alkimia yang tak tertandingi dari generasinya, King Yunzi. Perasaan dua orang itu telah terjerat semua selama puluhan tahun, tetapi pada akhirnya, anak sungai yang tak berperasaan itu mengoceh sambil menjatuhkan bunga-bunga pinus untuk cinta, kemudian, roh raja surgawi salju terluka para oleh musuh dan hampir binasa, daonya menghilang. Ketika King Yunzi mendapat berita, ia memimpin sepuluh ahli raja surgawi yang perkasa dari balai pengobatan raja dan menyerang seperti kilat, langsung memusnahkan musuh, dan menyelamatkan roh salju raja surgawi. Luka roh raja salju surgawi sangat parah pada waktu itu dan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup, tetapi King Yunzi mengubah busuk dan busuk menjadi yang langka dan halus, menghabiskan sembilan hari sembilan malam untuk memperbaiki pil semangat tingkat tinggi Transcendent untuk roh. Snow Divine King, dengan paksa menyeret roh Snow Divine King kembali dari Aula King Yama. Seperti kata Yue Mengli, dia mengamati ekspresi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak terganggu, seolah-olah mendengarkan sebuah cerita yang tidak berhubungan dengannya. Penemuan ini membuatnya sangat kecewa. Raja Yama adalah hakim di neraka dalam mitologi Asia Timur. Pada dasarnya berarti menyeretnya kembali dari neraka. Bab 678 banding 678. Melihat bahwa Ye Yuan tidak memiliki indikasi, Yue Mengli terus berbicara. Kaisar alkimia yang tak tertandingi, King Yunzi, menjadi geram karena kecantikan. Ini menjadi kisah indah di seluruh alam surgawi. Tidak ada alasan mengapa, setelah roh raja surgawi salju tinggal selama sebulan di balai obat raja, dia masih kemudian, roh Snow Divine King mengeluarkan kata itu, mengatakan bahwa dia membayar Heaven Eyes Illusionary Eyes sebagai imbalan kepada Lord King Yunzi. Kedua orang itu tidak saling berhutang sejak saat itu. Sejak saat itu, Spirit Snow Raja Surgawi pergi ke pengasingan tertutup dan tidak keluar sepanjang waktu, sampai hari ini. Yue Mengli ingin menguji reaksi Ye Yuan dan terus menatap mata Ye Yuan. Tetapi masih belum ada perubahan sama sekali seolah-olah mendengarkan sebuah cerita yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Ini membuat Yue Mengli sangat kecewa. Jika Ye Yuan adalah King Yunzi, betapa hebatnya itu. Tetapi jika dia bukan King Yunzi, jiwa es ilusi surga tingkat metode budidaya tingkat atas ini, dari mana dia mendapatkannya? Yue Mengli belum pernah mendengar ada orang lain yang tahu metode kultivasi ini di alam surgawi selain dari roh Snow Divine King dan murid-muridnya. Satu-satunya kemungkinan adalah Lord King Yunzi. Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Aking Yunzi yang begitu tidak menyadari perasaan asmara. Haha, ceritanya cukup bagus. Yue Mengli tertegun, sudah berakhir seperti ini. Saat itu, Lu Air berhenti berkultivasi, terobosan telah selesai. Dia melompat tepat ke pelukan Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi gembira, Tuan muda, saya akhirnya bisa berkultivasi lagi. Melihat penampilan Lu Air yang ceria, Ye Yuan juga sangat senang. Sambil menggosok kepala Lu Air dengan sedih, dia berkata sambil tersenyum, Huhu, sepertinya kamu sudah banyak terpendam. Dengan ini, kamu langsung menerobos ke alam kondensasi roh. Lu Air berkata dengan gembira, Iya, Lu Air tidak ingin menjadi yang baik untuk apa-apa. Bahkan jika Lu Air tidak pernah bisa mengejar Tuan Muda, saya juga berharap memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Paling tidak dengan cara itu, saya tidak akan menjadi beban Tuan Muda. Ye Yuan mengetuk kepala Lu Air ketika dia mendengar itu dan berkata sambil tertawa, Beban apa? Jika kamu terus berbicara seperti ini, Tuan Muda akan benar-benar marah. Lu Air menjulurkan lidah dengan main-main dan berkata, Aku tidak akan mengatakannya lagi. Tapi matanya mengungkapkan keinginan yang kuat. Itulah keinginan untuk menjadi kuat. Adegan lembut dan manis ini jatuh ke pemandangan Yue Mengli, tapi dia sedang kesurupan. Mungkinkah dia benar-benar salah menebak? Jiwa es ilusi surga ini hanya kebetulan. Dalam kesan Yue Mengli, Lord King Yun Zi adalah dewa yang tinggi dan agung. Dia selalu memiliki karakter yang sangat bangga dan dingin. Tapi Ye Yuan saat ini terpisah dari orang itu dalam kesannya. Baiklah, tidak peduli apa, selama dia terus mengikuti Ye Yuan, akan selalu ada kesempatan untuk menyelidikinya. Dengan batas wilayah hati Ye Yuan, bagaimana mungkin mudah bagi Yue Mengli untuk merasakan Ye Yuan keluar? Bukannya Ye Yuan tidak mempercayai Yue Mengli, tapi dia tidak ingin menyeret Yue Mengli ke dalam perselisihan. Balai pengobatan raja adalah salah satu kekuatan puncak di alam surgawi. Meskipun Bright Moon City sangat kuat, itu masih terlalu kurang dibandingkan dengan balai pengobatan raja, apalagi Yue Mengli yang merupakan wanita lemah. Semakin dia tahu, semakin berbahaya sebenarnya untuk Yue Mengli. Mengabaikan masalah kemarin, Ye Yuan dan Yue Mengli telah menjalani hidup dan mati bersama. Ye Yuan secara alami tidak ingin menyeretnya masuk. Masalah luar diselesaikan, Ye Yuan sudah bersemangat untuk kembali ke rumah. Tapi di dalam wilayah Demon God terlarang, Ye Yuan masih memiliki beberapa hal yang harus ditangani. Masih ada sesuatu yang terjadi selama periode ini. Pohon roh azure orang ini mengatakan bahwa dia tidak memiliki nama, jadi dia memberi dirinya nama yang disebut Ye King. Ye Yuan membawa Ye King dan menyerbu langsung ke sarang ribuan Gunung Grid Rock Klan, dan memberi peringatan keras kepada Klan Rock. Jika Klan Rock berani menyentuh rambut Klan Beruang dan Klan Rubah, dia pasti akan memandikan Klan Rock besar Gunung Seribu dengan darah. Dengan Ye King ahli tier 7 ini, Klan Rock bahkan tidak berani membuat kicauan. Hal yang sama juga terjadi di Klan Harimau. Meskipun kekuatan Klan Harimau turun drastis setelah insiden ini, itu juga lebih kuat dari Klan Beruang dan Klan Rubah tidak peduli apapun. Memberikan sedikit peringatan juga merupakan keharusan. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Yuan membawa semua orang dan berangkat ke Vogue Confounding Confouring sekali lagi. Haha, kakak, akhirnya kita keluar. Light Light berkata dengan ekspresi bersemangat. Ye Yuan menatapnya dengan tatapan aneh dan berkata, kabut perusak esensi yang mematahkan ini sebenarnya tidak berpengaruh pada Anda sama sekali. Ketika saya baru saja masuk saat itu, saya hampir menyerah di dalam sana. Jika tidak karena menerobos jantung seperti monolith heart realm pada jam ke-11, aku mungkin sudah menjadi kerangka sekarang. Huhu, kakak, kamu adalah orang yang peruntungannya sangat dalam. Bagaimana bisa si kecil esensi yang melahap kabut perusak bisa membuatmu bingung? Light Light berkata dengan tawa yang keras. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Berbicara tentang itu sederhana, tetapi pada saat itu, itu benar-benar hidup tergantung pada seutas benang. Apapun kekayaan yang mengalir dalam, Ye Yuan tidak benar-benar percaya selama ini. Ketika itu benar-benar sampai kekawat, apa yang diandalkan masih sendiri. Pikiran Ye Yuan bergerak, Yue Mengli, Yan Er, dan Ye Qing muncul di samping. Kedua orang ini telah menendang rakyat untuk keluar dan untuk mengambil nafas ketika di daerah iblis terlarang dewa. Keluar dari esens devoring fog yang membingungkan pada saat ini, Ye Yuan membiarkan mereka keluar. Sekarang Yue Mengli mengkonsumsi azure spirit hard-fusing fluid, seluruh kekuatan dan kondisinya jauh lebih baik. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan mata, sesekali menggunakan energi esensi dapat dicapai. Seperti yang diharapkan, Ye Qing dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap dunia luar, membuat keributan besar tentang keinginan untuk keluar dan melihatnya. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa menjanjikannya. Adapun Lu Er dan Yuan Fei mereka semua, mereka masih tinggal di pagoda surga luas untuk berkultivasi. Terutama Lu Er, beberapa hari ini, dia berkultivasi dengan putus asa seperti dia menjadi gila. Selain itu, kecepatan terobosannya sangat aneh. Dia sudah hampir menerobos ke alam formasi kristal sekarang. Tapi Ye Yuan juga memperingatkan Ye Qing bahwa setelah keluar, dia tidak boleh menggunakan energi esensi yang melampaui tier 5. Jika tidak, itu akan membuat seluruh ruang dunia tanpa akhir runtuh. Kekuatan tier 7 sudah cukup untuk menghancurkan dunia kecil seperti dunia tanpa akhir. Setiap dunia kecil memiliki aturan operasi milik mereka sendiri. Para seniman bela diri asli di sini akan menerima pembatasan aturan ini. Tetapi untuk pembangkit tenaga listrik yang melampaui aturan dunia ini, beberapa aturan di sini tidak berlaku. Jika Zhao Tianyin datang ke dunia tanpa akhir, apa yang bisa dia bawa hanyalah kehancuran, dan tidak akan bisa naik dari sini. Karena dia membawa merek dunia Fierce Gale sejak lahir. Dan Yue Mengli lahir di alam surgawi. Apa yang dia bawa adalah kekuatan peraturan alam surgawi. Tapi kekuatan regulasi rilem surgawi jelas tingkat yang lebih tinggi daripada kekuatan regulasi dunia tak berujung. Oleh karena itu, Yue Mengli tidak akan melampaui kesengsaraan di sini tetapi bisa merobek ruang dan memasuki alam surgawi. Sebelum ini, Yue Yuan berulang kali mendesak Ye King. Tempat ini adalah kampung halaman Yue Yuan. Dia tidak ingin orang tuanya mati dan dihancurkan bersama dengan dunia kecil. Kaka, karena kita sudah keluar, mari cepat kembali. Dengan waktu setengah tahun sudah berlalu, kurasa perang antara dua dunia sudah tak terkendali. Cahaya putih mendesak. Yue Yuan melihat tanda hitam di telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru. Masih ada ikan sampah kecil yang ingin datang dan mencari kehancurannya sendiri. Mari kita kirim dia jalan dulu. White Light tertegun, lalu langsung memukul kepalanya dan berkata, Huh, lihat ingatanku ini. Aku hampir lupa tentang sampah-sampah itu. Sekarang, karena kedua kekuatan kita telah meningkat pesat, kita harus menunggu sampah ini dengan baik. Bab 679 Di suatu tempat di hutan tanpa akhir, seorang seniman bela diri saat ini sedang duduk diam dan bermeditasi. Tiba-tiba, jantungnya bergerak. Mengentak membuka matanya tiba-tiba, tatapannya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Dia melihat tanda hitam di tangannya dan tertawa liar ketika dia berkata, Hahaha. Semuanya datang kepadanya yang menunggu. Akhirnya, aku menunggu sampai kamu datang. Bocah ini benar-benar memiliki keberuntungan iblis, memasuki zona mati terlarang ini dan sebenarnya tidak bahkan sekarat. Sepertinya rumor itu memiliki banyak kepalsuan. Zona kematian terlarang ini tidak lebih dari ini. Seniman bela diri ini adalah Ding Liang yang telah menjaga dengan pahit di sini selama lebih dari setengah tahun. Ketika Ye Yuan baru saja keluar dari Fog Confounding Essence Deforing, tanda kutukan jiwa surgawi yang tidak memiliki aktivitas selama setengah tahun akhirnya memiliki reaksi. Meskipun Ye Yuan memasuki zona kematian terlarang, Ding Liang pada akhirnya masih cukup khawatir. Pertumbuhan Ye Yuan terlalu cepat. Jika orang ini memasuki zona kematian terlarang tetapi tidak mati, ingin membunuhnya pada saat itu akan sulit. Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Sangguan Yun Rong setengah tahun yang lalu. Jika dia diberi sedikit waktu lagi, siapa yang tahu sampai sejauh mana dia akan tumbuh. Oleh karena itu, Ding Liang akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal. Ingin melihat orang itu jika hidup, mayatnya mati. Selama setengah tahun ini, Ding Liang ingin memasuki zona kematian terlarang dengan dorongan beberapa kali. Tetapi setiap kali dia tiba di depannya, aura kematian itu datang dari depan, praktis membuatnya merasa sesak nafas. Pada akhirnya, dia masih tidak memiliki keberanian untuk masuk. Tidak menyangka bahwa setelah setengah tahun, Ye Yuan benar-benar-benar keluar dari dalam. Swoosh! Ding Liang langsung menghilang di tempat dan menuju ke arah tanda dengan kecepatan cepat. Jarak tanda itu tidak jauh. Dengan kecepatannya, dia hanya perlu satu jam untuk mencapai. Tapi saat jarak semakin dekat, ketidaknyamanan di hati Ding Liang menjadi semakin intens. Apa yang terjadi? Bocah ini sebenarnya diam dan tidak bergerak sepanjang waktu. Mungkinkah dia menungguku untuk menemukannya? Tapi setengah tahun, bahkan jika peningkatannya lebih cepat, itu juga hanya tahap tengah kekuatan laut jiwa. Bahkan jika dia bisa melewati batas untuk bertarung, tidak mungkin menjadi lawanku juga. Dia memikirkan hal ini dalam hatinya, tetapi kecepatan Ding Liang melambat. Hatinya dipukul dengan gelombang kecemasan dan keraguan. Bocah ini yang paling mahir dalam perencanaan. Apakah dia memiliki sesuatu yang aman untuk diandalkan, atau dia sengaja membuat strategi benteng kosong? Saat ini, jarak dari tempat Ye Yuan hanya akan membutuhkan waktu 15 menit untuk mencapai. Haruskah dia pergi atau tinggal? Setelah Ding Liang berjuang untuk sementara waktu, dia akhirnya mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Aku tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengancamku setelah setengah tahun. Ketika dia masuk, dia hanyalah laut jiwa tingkat pertama. Jika aku melepaskan Ye Yuan kali ini, aku tidak bisa lepas dari kata, kematian, di atas kaisar angin, sisi yang mulia juga. Berpikir sampai di sini, Ding Liang memutar keterampilannya, sosoknya melaju ke arah Ye Yuan. Setelah 15 menit, beberapa titik hitam terlihat di kejauhan. Beberapa titik hitam ini secara bertahap diperbesar. Hati Ding Liang tenggelam dengan bunyi gedebuk. Setengah tahun tidak melihat, Ye Yuan sebenarnya benar-benar berhasil menembus soul si tahap akhir. Pada tingkat kecepatan ini, bukankah dia akan menerobos ke alam traversing divine segera? Akankah Ye Yuan memiliki kekuatan untuk mengancam kaisar angin, yang mulia, ketika ia menerobos ke alam traversing surgawi? Berpikir sampai di sini, Ding Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tapi dia kemudian dengan cepat mengusir gagasan ini dari kepalanya. Ye Yuan menatap Ding Liang dengan seringai di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu hanya di sini sekarang? Aku sudah menunggu kamu untuk waktu yang sangat lama. Ding Liang tidak berbicara tetapi melirik beberapa orang di samping Ye Yuan dengan wajah serius. Yue mengli dan white light, dia tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, pemuda ke meja biru itu benar-benar membuatnya merasa tidak dapat memahami. Tapi aura yang dipamerkan Ye King samar-samar terlihat, agak tidak menentu. Ding Liang hanya melirik sebentar, lalu menatap Ye Yuan lagi. Ye Yuan adalah target yang Ding Liang adalah yang paling waspada. Ding Liang tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan pergi kali ini, dia benar-benar akan naik dua tahap kecil ketika dia kembali, dan sudah maju ke laut jiwa tahap akhir. Namun meski begitu, Ding Liang tidak merasa bahwa dia akan kehilangan keduanya. Sengaja menjadi misterius, kamu memanggil wanita ini lagi. Kamu tidak bisa berpikir bahwa aku akan jatuh cinta lagi dan membiarkan kamu semua melarikan diri. Ding Liang menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin. Ding Liang menderita kerugian sekali sebelumnya. Jika bukan karena Ye Yuan memanggil Yue mengli pada saat itu, dia pasti tidak bisa melarikan diri saat itu. Hal ini juga membuat Ding Liang murung lama sekali. Ye Yuan berkata sambil tertawa, Huhu, membiarkanmu, anjing tua ini, hidup sampai sekarang, sudah membiarkanmu turun dengan murah. Saat itu, kamu benar-benar berani menyentuh saudara seniorku di Fierce Gale World, dan kemudian kamu mengejar saya turun. Skor ini, kita harus menyelesaikannya dengan benar hari ini. Meskipun Ye Yuan memiliki senyum di wajahnya, kata-kata yang diucapkannya mendidih dengan niat membunuh. Menuju Ding Liang, dia memang bertahan dengan sabar terlalu lama. Sebagai kaki tangan Zhao Tianyin dalam kejahatan, dosa orang ini tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika Ding Liang tidak datang untuk menemukannya hari ini, dia juga akan mendatanginya dan membasmi dia. Tapi dengan tanda kutukan jiwa dewa sangguan Yun Rong, itu menyelamatkan Ye Yuan beberapa masalah. Ding Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu tidak berpikir bahwa kamu tak terkalahkan setelah menembus soul si tahap akhir, kan? Atau apakah kamu mengandalkan wanita ini? Mungkinkah kamu selamanya hanya tahu bagaimana bersembunyi di belakang wanita? Seperti ini di Fierce Gale World, seperti ini ketika aku memburumu terakhir kali, dan masih seperti ini sekarang. Hahaha. Ding Liang tertawa liar tanpa rasa takut dan sama sekali tidak mementingkan Yue Mengli. Namun, kata-katanya ini tidak membuat Yue Yuan marah tetapi benar-benar membuat Yue Mengli marah. Menamparkan. Telapak tangan Yue Mengli melambai. Energi esensi langsung mengembun dan membentuk tamparan, langsung memukul Ding Liang. Di bawah serangan Yue Mengli, Ding Liang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan mata, Yue Mengli membunuh Ding Liang juga tidak jauh berbeda dengan membunuh seekor anjing. Jika bukan karena meninggalkan Ding Liang untuk Ye Yuan, Ding Liang sudah akan mati sekarang. Putu, putu. Ding Liang merangkak berdiri dengan sangat cepat. Meskipun dia memeluk wajahnya dengan tangannya, dia meludahkan giginya tanpa henti. Ternyata tamparan Yue Mengli ini langsung menamparkan setengah giginya. Jika kamu mengatakan lagi sampah, tidak perlu bagi Ye Yuan untuk bergerak dan aku akan memusnahkanmu lebih dulu. Yue Mengli memperingatkan. Bagi Yue Mengli saat ini, menghina Ye Yuan tidak berbeda dengan menghinanya. Bagaimana Ding Liang masih memiliki petunjuk tentang udara yang mengesankan dari awal saat ini? Baru sekarang dia tahu bahwa kekuatan wanita ini masih sekuat itu. Hanya berdasarkan pada satu langkah dari Yue Mengli sebelumnya, membunuh dia semudah meniup debu. Tetapi jika Ye Yuan memiliki pembantu seperti itu, mengapa dia masih dikejar olehnya terakhir kali? Ding Liang bahkan benar-benar tega mati sekarang. Bercak dengan orang seharusnya tidak dilakukan seperti ini. Ye Yuan memandang Ding Liang, mengangkat bahu dan berkata, kamu yang memintanya. Tidak bisa disalahkan pada saya. Saat itu, Ye King di sampingnya berkata dengan tidak sabar, sampah semacam ini, aku akan langsung memusnahkannya secara langsung. Bicara banyak sampah dengannya untuk apa? Seperti yang dia katakan, dia mengangkat tangannya juga. Tamparan menamparkan. Jika sebelumnya Ding Liang tidak siap sama sekali saat itu, dia benar-benar membuat persiapan yang cukup banyak kali ini. Namun demikian, hasilnya masih sama. Menamparkan. Tamparan yang sangat gemilang. Mulut Ding Liang yang ditampar penuh darah. Sudah tidak ada satu gigi pun yang tersisa. Baru sekarang, Ding Liang menemukan bahwa dua pembantu yang dibawa Ye Yuan ini, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membasmi dirinya. Namun, sudah terlambat. Bab 680 banding 680. Melihat wajah berbentuk datar Ding Liang, Ye Yuan memiliki ekspresi tak berdaya. Dia awalnya masih berpikir untuk bertengkar hebat. Siapa yang tahu bahwa Ding Liang mencari masalah sendiri dan benar-benar pergi untuk memprovokasi Yue Mengli? Ye Qing jelas bukan orang yang baik hati. Ye Yuan belum menghentikannya, tapi Ye Qing sudah secara langsung mengirim tamparan melolong. Ding Liang yang menyedihkan sudah kehilangan gigi bahkan sebelum memulai. Kedua orang ini menyerang, Ye Yuan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Awalnya berpikir untuk memberimu kesempatan untuk melakukan pertarungan yang adil. Siapa yang tahu bahwa kamu mengambil jalan untuk menghancurkan dirimu sendiri? Lupakan saja, langsung kirim kamu dalam perjalanan kemudian. Anggap dirimu turun ringan, kata Ye Yuan tanpa daya. Ding Liang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia bergumam untuk waktu yang lama dan tidak mengatakannya. Ye Qing tampaknya tidak memiliki kesabaran untuk membuang waktu juga, langsung menamparkan telapak tangan. Ding Liang bahkan tidak punya waktu untuk menolak dan dihancurkan menjadi pasta daging. Langkah Ye Qing ini sebelumnya hanya menggunakan kekuatan tier lima puncak. Tapi Ding Liang bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun. Sebuah pembangkit tenaga listrik tier tujuh, bahkan jika hanya menggunakan kekuatan tier lima, juga bukan apa yang bisa ditahan oleh seniman bela diri tier lima. Dengan kematian Ding Liang, kutukan jiwa surgawi di tangan Ye Yuan juga secara bertahap menghilang. Kutukan ini hanya bisa digunakan sekali. Begitu tuan rumah mati, kutukan itu juga akan hilang bersama dengannya. Sangat disayangkan bahwa sangguan Yun Rong masih mengatur pembunuh untuk Ye Yuan sebelum meninggal. Tapi pada akhirnya, itu menyeret Ding Liang juga. Untuk Ye Yuan saat ini, Ding Liang hanya selingan kecil. Dengan Yue Mengli dan Ye Qing di sisinya, Ye Yuan sudah bisa menyapu dunia kecil manapun. Bahkan jika dia berhadapan dengan Ding Liang sekarang, itu juga kemenangan mutlak. Kaka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya White Light. Keluarlah dari hutan tanpa akhir terlebih dahulu. Aku akan menemukan seseorang pertama yang bertanya tentang situasi dunia tanpa akhir saat ini. Dunia gail yang banyak yang orang-orang itu, semuanya misterius. Aku terus memiliki firasat buruk, kata Ye Yuan. Mata White Light tiba-tiba berputar, dan dia berkata, Oke. Kaka, saya melihat bahwa kecepatan Anda saat ini sangat aneh. Mengapa kita tidak bersaing dengan jarak dan melihat siapa yang kecepatannya lebih cepat? Ye Yuan berkata dengan setengah tersenyum, Kamu benar-benar ingin bersaing. White Light terstimulasi oleh ekspresi Ye Yuan, mengangkat kepalanya, dan berkata, Jangan memandang rendah orang-orang. Setelah aku berhasil menembus tier 5, kecepatanku beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan ahli tier 5 tahap akhir, aku juga bisa sepenuhnya menekannya dengan cepat. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya, Anda sebagai keturunan White Tiger yang mengalir, saya benar-benar tidak ingin menjatuhkan kepercayaan diri Anda, kata Ye Yuan dengan ekspresi tak berdaya. Ah, jangan sombong. Aku sama sekali tidak akan kalah darimu. Aku bertaruh harga diriku sebagai keturunan binatang suci. White Light langsung balistik. Ye Yuan berkata sambil tertawa, Baiklah kalau begitu, baiklah. Jadi, mulai. Tunggu, aku ikut juga. Ye King memiliki temperamen anak juga. Melihat kedua orang ini bersenang-senang, dia tidak bisa menahan diri untuk bergabung juga. Ye Yuan dan White Light mau tak mau memutar mata mereka ke arahnya dan berkata, Kamu, pembangkit tenaga listrik tier 7, bersaing dalam kekuatan kaki dengan kita. Bukankah itu orang bullying? Ye King berkata, aku akan menekan alam kultifasiku ke tier 5 tahap akhir. Ye Yuan berkata tanpa daya, Baiklah kalau begitu. Aku harap kalian tidak akan menangis sebentar. Kali ini, Ye King tidak tahan. Pang, jangan berpura-pura mampu. Bahkan jika saya menekan kerajaan saya ke tier 5 tahap akhir, Anda juga tidak mungkin bisa memenangkan saya. Menekan kerajaannya ke tier 5 tahap akhir, tetapi Ye King memiliki pemahaman surgawi dari tier 7. Transcendensi semacam ini serba, itu juga sama dalam hal teknik gerakan. Ini juga alasan mengapa jiwa tingkat ke-8 laut dingli yang bahkan tidak bisa memblokir satu langkah pun ketika Ye King menekan kekuatannya ke tingkat 5. Ye Yuan hanya tersenyum, menatap Yue Mengli, dan berkata, Lie R, Kamu dan Yan R menjadi hakim bersama. Yue Mengli tersenyum manis dan berkata, tidak masalah. Tiga orang mendapatkan persiapan mereka. Ketika Yue Mengli berkata, mulai, tiga orang berlari keluar seperti anak panah meninggalkan busur. Sejenak, ketiga orang itu benar-benar berlarian, mereka sama-sama cocok. Hahaha, kakak, apakah kamu hanya memiliki sedikit kecepatan ini? Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. White Blight tertawa besar dan benar-benar meningkatkan kecepatan sekali lagi, langsung mengguncang Ye King dan Ye Yuan. Pang, ini kekuatanmu. Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, aku juga tidak akan menemanimu bermain. Sosok Ye King bergerak, siluet hijau segera menyingkirkan Ye Yuan di belakang. Melihat tindakan dua orang, sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung saat dia berkata sambil tertawa, kekuatan ini. Kalian juga terlalu memandang rendah aku. Garis keturunan Kun Peng, aktifkan. Queen Thunder Extreme Light Suttling Seni, rilis lengkap. Sosok Ye Yuan mirip dengan pelangi yang memotong langit, mengejar dua orang di depan dengan kecepatan ekstrim. Kecepatan tiga orang semuanya sangat cepat. Seniman bela diri yang kekuatannya sedikit kurang tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka sama sekali. Tapi Ye Yuan pada saat ini mencapai pertama meskipun diluncurkan kemudian, dan sebenarnya secara bertahap mengurangi kesenjangan. Kekuatan kakinya saat ini sebenarnya sedikit lebih cepat dari White Light dan Ye King. Perbedaan kecil ini sudah cukup untuk menentukan hasil akhir. Ye Yuan menyusul Ye King dengan sangat cepat, dan kemudian dia melampaui White Light. Akhirnya, celah mereka menjadi semakin lebar. Jelas, Ye King dan White Light sudah tidak bisa mengejar Ye Yuan. Ye Yuan menang. Yue Mengli mengumumkan hasil akhir. Tiga orang berhenti juga. White Light memiliki ekspresi sedih ketika dia berkata, Kamu curang, kakak. Hari itu ketika kamu bertarung dengan Ye King, kecepatanmu jelas tidak begitu cepat. Ye King juga berkata, Ya, kecepatanmu hari ini tampaknya telah meningkat jauh dibandingkan dengan hari itu. Apa yang terjadi? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Teknik bela diri, Tentu saja, ini semakin dan semakin mahir. Seni sateling cahaya ekstrim angin gunturku sudah sempurna. Kecuali jika itu puncak seniman bela diri Divine Traversing Realm, jika tidak, sangat sulit untuk ditangkap hingga kecepatan saya sudah. Tidak mungkin, kan, bukankah budidaya teknik bela diri ini terlalu cepat? White Light terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. Dia tahu Wind Thunder Art Sateling Light Ekstrim Ye Yuan dan juga tahu betapa sulitnya untuk melatih teknik bela diri. Jika orang lain yang mengolahnya, tanpa delapan sampai sepuluh tahun, mereka bisa melupakan pencapaian besar. Tapi berapa lama Ye Yuan digunakan dari awal sampai akhir, untuk benar-benar mengolahnya dengan sempurna. Saya memahami Wind Flow Through Intent dan memiliki Origin Spiritism Spirit Wood. Teknik bela diri ini tidak akan terlalu sulit untuk dilatih untuk saya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Orang lain yang mengolah metode kultivasi ini memahami maksud sebenarnya sedikit demi sedikit. Tapi Ye Yuan sudah dipersenjatai dengan dua jenis niat sejati. Mengolahnya secara alami sangat cepat. Mungkin itu masalahnya, tapi meski begitu, kecepatan kultivasi kamu ini masih terlalu buruk. Light Light menggerutu. Ye Yuan baru saja akan berbicara tetapi mendengar suara dari kejauhan. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya dan berkata, sepertinya ada orang yang berkelahi. Mari kita pergi dan melihat, dan bertanya tentang berita dunia luar saat kita berada di sana. Setiap orang secara alami tidak akan keberatan. Beberapa orang tiba di tempat pertempuran itu dengan lompatan. Itu sekelompok kekuatan orang, mereka tidak kuat, hanya sekitar kekuatan si Transformation Realm. Sedikit kekuatan ini secara alami tidak mungkin menemukan Ye Yuan mereka semua. Tetapi perbedaan antara kekuatan dua partai ini sangat besar. Jelas satu sisi melarikan diri sampai di sini, lalu dikepung. Satu sisi hanya memiliki sekitar 10 orang, sedangkan sisi lain memiliki puluhan. Visi Ye Yuan sangat bagus. Melihat ke atas, ekspresinya tidak bisa menahan kegelapan. Ye Yuan, kamu kenal mereka. Yue Mengli mendeteksi keanehan Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk bertanya. Terima kasih telah menonton!